Nah pemirsa, hari ini hari Minggu pada tanggal 25 Desember 2022, tepat di hari Natal ini, kita memantau dari Tolbo Cimidua menuju ke Exit Pangadegan, lanjut akan melihat suasana di Jembatan Pamuruyan dan menuju kota Cibadak ya. Dan beginilah suasana Tolbo Cimidua, sebentar lagi kita akan keluar melintasi jembatan yang cukup megah dan agak berbelok ini. Kita tarik dari Bogor ya, pemirsa kebetulan dan lanjut ke sini ya. Nah pemirsa, kita akan ke kiri menuju kota Cibadak, sementara yang ke kanan ke pasar dan kota Parung Kuda. Oke, sudah sampai jalan provinsi dan kita lanjut ke kota Cibadak, lebih kurang sekitar 4 kiluan ya dari sini. Nah sementara yang ke kanan ke Pelabuhan Ratu lewat Cikidang, terlihat agak ramai tapi lancar ya. Tuh, biasanya di sini padat merayap bahkan bisa macet ya, terutama di hari libur seperti ini. Namun sekarang tumbuhan lancar, yuk kita lanjut ke Cibadak. Situasi mengarah ke Jembatan Pamurya, Cibadak saat hari Natal ya ini ya, di tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 10 pagi. Ya, terpantau, lancar, tidak terlalu ramai ya, ataupun agak ramai, lancar. Nampak ya, pembangunan jembatan di hari Natal ini sepertinya dilipurkan. Nah ini dia ya, tuh, jembatan Pamurya, sudah digunakan dua jalur. Nah ini yang kiri yang longsor, gini sudah diperbaiki, tuh. Memasuki kota Cibadak. Apakah akan macet pemirsa, kita pantau saja. Bungun macet, Cibadak. Oke, biasa di sini ya, kemacetan mengingat keluar masuk, pertemuan dengan Simpang Magrak. Bungun macet, Cibadak, ini ya, di sini ya. Ya, ya. Itu gerai, itu bu, nyata-nyata ya. Bapak diri, ini hari Natal, akan memberikan nomornya, tak? Cik, Bapak, itu mayar gratis. Kita, ya, itu buka pinuhnya, nih. Ya. Pinuhnya, deh. Bapak, pas Bapak, yang mayar deh. Oh bapak gratis Oh mana lila Maksudnya lila itu mana-mana capek Wah pemirsa ternyata Cibadak macet Tadinya kita mau ke alternatif Nagrak Cuman udah kepalang Macet Tidak Hmm Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!